Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat HP ini udah sore juga gue bikin ya jadi selamat sore ya karena gue bikin sore sore eh ada yang jengah atau jenuh gak sih sama Facebook akhir-akhir ini semakin apa yang namanya semakin ketat banget gitu ini akun lagi asik-asik lo direstricted padahal lo iklan udah memenuhi aturannya dia enggak Sarah dan enggak macem-macem udah lu udah antisipasi semuanya tapi tetap di restricted gitu lo harus banding bisa kemungkinannya banding itu bakalan balik bisa juga tidak sama sekali gitu karena ini adalah akun penggoyang tidak bisa balik lagi karena ya itu tadi gua apa namanya dianggap penyalai aturan dan gua banding naik banding gitu terus eh apa sih namanya Hai masukin KTP gua dan lain-lain ya padahal gua bikin Facebook juga ini sesuai gitu gua nggak bikin fake memang memang gua bikin buat gua bisnis gitu gua pakai KTP gua pakai nomor handphone yang aktif juga gitu jadi bener-bener gitu dan akhirnya sama juga begini terus gitu gua ajuin untuk banding ternyata tidak bisa gitu Hai dan akun gua jadi kayak gini di permanen ini gitu Hai dan ah wap apa namanya ngalaman ini ngalamin ini tuh nggak nggak sekali dua kali Oh sering banget ini udah sering banget ini mungkin akun gue yang keberapa kali ya jadi efek buku tuh banyak itu ada lima apa delapan gitu dan udah ini mungkin sekarang yang ke-9 kali baru-baru lagi gua dan cuma berjalan cuman sekitar tiga bulan dua bulan gitu terus restriktur tersebut terus nah akhirnya gue nyari tahu gimana sih sebenarnya solusinya biar enggak gampang di restriktur gitu kalau kita mau ngiklan dan gue kemarin cobain Hai salah satu yang ini oke banget menurut gua gitu kita bisa lihat di Hai apa namanya Hai di Facebook gua Aduh gua sepusen aja jangan kotak masuknya Hai nah ini Hai Am salah satu cara yang masih sangat aman buat gua saat ini jalanin adalah dan mungkin juga bisa sangat aman di buat lu di 2021 adalah beriklan secara langsung di fanpage tidak melalui dashboard Facebook Facebook ads tidak melalui itu gitu Hai dan kenapa gua bilang pakai fanpage jauh lebih oke walaupun memang kita nggak bisa baca datanya secara signifikan seperti di Facebook ads ya teman-teman tapi menurut gua itu jauh lebih aman karena nih nih salah satu akun yang gua kena hack dari Rusia ya teman-teman ini dia nge-hack akun gua sampai gua keluar 6 juta lebih bahkan sampai berapa puluh juta gitu tapi gua gak sedot sih duit gua alhamdulillahnya tapi akun gua langsung di restriktur gitu di akun ini karena dia nih nggak tahu nih dan ini terjadi sama banyak orang yang sudah bermain Facebook ads gitu ada salah satu video gua yang ngebahas itu nah terus gimana supaya iklan di fanpage itu apa namanya winning gitu oke gitu walaupun nggak bisa baca datanya oke pertama kita samain mindset dulu ya teman-teman yang pertama yang lo tuju adalah chat masuk banyak dan yang kedua apa namanya komen di postingan itu banyak juga teman-teman ya karena kalau kalau produk yang lo iklanin aja komennya nggak banyak atau misalnya nggak banyak interaksi berarti kan nggak menarik tuh iklannya ya gitu aja sih patokannya kalau gue gitu ya teman-teman dan dari situ aja bisa lo persentasekan gitu tingkat keberhasilan komen apa namanya closingnya nantinya gitu karena ujung-ujungnya tergantung sama CS lo juga sih mau iklan bagus kayak gimana udah masuk ke WhatsApp tapi si CSnya jelek ya tetep nggak closing gitu Oke ini adalah salah satu fanpage yang punya gua yang gue sering iklanin karena ini sudah di restriktur jadi nih akun gua Facebooknya udah di restriktur jadinya ya fanpage juga di restriktur gitu dibatasi jadi dia bisa beriklan juga nah ada salah satu iklan yang Hai gua jalanin ini mah cuman posting-posting doang biar apa namanya enggak tetap enggak terlalu disangka apa ya robot gitu ntar ya cari menunggu banyak manangin chatnya banyak ya komen chatnya banyak hai 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 nih kita temennya gua posting video ini di sini di fanpage tuh gua bikin seperti gua iklan di Facebook ads terus gua ngelakuin promosi lewat sini klik di sini nih terus gua dapet 50 komentar dalam waktu beberapa beberapa hari ini tuh gua cuman iklan seminggu kalau nggak salah dapat 50 komentar yang isinya tuh positif gitu mereka mau menuju ke WhatsApp gua gitu nih iklan gua lainnya lagi mana lagi ya Hai mana lagi mana lagi Hai aduh udah kedelet sih tadi gua bisa terapihin ini adalah 15 komentar juga sama dan ini ini yang yang komen ya teman-teman kalau misalnya yang WhatsApp itu lumayan lumayan juga gitu lumayan banyak juga ini tiga komentar jadi apa ya menurut gua ya terlepas dari ini gua masih sambil nyari terlepas dari orang bilang di fanpage itu nggak bisa dibaca datanya lah buang-buang dan lain-lain itu tergantung sama apa ya mindset lu atau tujuan lu beriklan tuh apa gitu kalau gua memang pengen naikin produk gua biar lebih dikenal banyak orang otomatis komen harus banyak dilihat sama orang lebih banyak ya nanti marketnya datang sendiri menurut gua gitu dan ketika lu nemuin 100 ribu orang yang bisa ngeliat ya 10 persennya minimal tertarik lah gitu untuk jadi bisa reseller atau jadi agen atau beli gitu nah terus gimana cara bikin iklan efektif di 2001 lewat fanpage Oke kita mulai langsung aja kita masuk ke Facebook dulu biasa masuk halaman yang udah lo punya halaman bisnis lo tentunya ini pertama saran gua adalah ketika lu pertama kali bikin fanpage usahakan lo lengkapi dulu nih langkah-langkah ini kalau gua memang ada ada gua sisain beberapa langkah enggak gua isi karena gua takutnya kayak misalnya ini identitas gitu ya takutnya nanti nyambung sama aku yang lama ntar dideteksi terus gua ini kayak kayak kesana ya Oh nih kemarin juga nih gitu kali ini gua ntar-ntarin tapi paling enggak gua isi apa yang bisa gua isi dulu informasinya terus habis itu posting dulu kayak biasa jangan langsung habis posin langsung di iklan nggak usah jangan jadi lo posting dulu tunggu sehari atau dua harian gitu kita lihat nih gua aja posting doang gini ya udah 29 ribu orang nih menjangkau gitu gitu jadi eh lumayan gitu nah habis itu lu bikin postingan disini bikin postingan Hai ketik biasa copywritingnya biasa gitu lu masukin gambarnya ini gitu kan gambar yang mana gitu kan udah Hai anggap aja ini udah jadi postingan gua ya ini deh ini deh ini nih ini udah jadi gini nih lo tinggal kalau pilih ini promosikan postingan Hai nah ininya bisa lo tentu ini bisa lo ubah untuk menuju ke situs web lu atau pengen dapat banyak pesan atau dapat like aja atau dapat data-data kami sadeng isi misi form gitu-gitu atau ya lupa pengen dapat lepon gitu tergantung tujuan apa kalau gua sih lebih ke sini di situs web gitu simpan terus masukin webnya Hai gitu Hai terus ini ya batannya lo atur mau beli sekarang pesan sekarang atau selengkapnya gitu kalau selengkapnya Hai karena gua mau dan curious gitu pengen orang tuh udah penasaran gitu terus ini lo skip pemirsa misalnya lo tentukan dari sini look klik ini Hai tentu saja target lo pilih misalnya mau semua laki-laki perempuan usianya di Facebook sekarang lu nggak bisa jualan produk di bawah 20 tahun tahu gua tahu gua ya tapi koreksi gua kalau misalnya gua salah jadi sekarang gua main di 25 tahun sampai di usia kurang lebih 37 tahun Hai gua atau gua main di angka itu aja lokasi seperti biasa lo tentuin aja Jabodetabek dulu atau misalnya lo punya produk-produk yang memang khususnya pulau silahkan masukin aja kalau gua Jabodetabek biasanya Jakarta Hai mana Jakarta ya ini provinsi Jakarta Bogor Hai tang Hai pangerang Hai Bekasi Hai kota gua Hai depok Oke Jabodetabek Nah ini kalau mau tambahin lagi misalnya yang Lu anggap rame misalnya Bandung Bandung masukin naik Nah Nah terus Teman-teman Ininya nih Si kotanya lo klik dulu disini Jakarta misalnya Eh misalnya Bogor gitu ya Ini lo kecilin range-nya Jadi kecil aja karena Kalau jauh-jauh ya bukan Bogor lagi gitu Kayak gini nih misalnya Ini gue selalu gue kecilin Paling kecil lah ya Kalau bisa 0-0 dah Nah ini Kalau gue gitu Jadi range-nya di dia-dia doang gitu Simpan pemirsa Oke Terus Lu tinggal nentuin Eh Ini kok ada Oke Sorry-sorry Gue skip Jadi ini abis lo masukin lokasinya Lo masukin perangkatan terperinci Misalnya nih lo Ngincer Orang-orang yang Punya uang berlebih gitu kan Nah Biasanya orang-orang yang suka Punya uang banyak dan suka jajan Itu yang kayak gimana sih Misalnya kalau gue nih Gue tuh ngincernya misalnya gamers Misalnya Gamers games Suka sama game gitu Atau online games Biasanya tuh Orang-orang yang suka sama games Itu Lumayan loyal gitu Sama duit gitu Kan dia suka beli gacha dan lain-lain Apalagi kalau main game harus cemil Misalnya gitu Terus orang-orang yang suka traveling Biasanya gitu Karena Orang-orang yang suka traveling Otomatis dia punya duit simpanan yang lebih gitu Lebih banyak dikit lah gitu Dan Ya masa dia gak jajan gitu Jadi Gue Nge-break Nge-break apa ya Nge-break Pola pikir gue sedikit gitu Keluar dari Dan misalnya lu Jualan-jualan online Makanan Peluang usaha Ntar Mindset apa Insidenya Cuman bisnis Bisnis kecil Bisnis Alah gitu Usaha UKM Nah gak usah kayak gitu Itu mah udah banyak yang ngincer Coba keluar dari itu gitu Itu teman-teman Misalnya ini Travel Literature gitu Misalnya travel tuh Berhubungan dengan apa sih Kereta misalnya Kereta misalnya Naik kereta Orang suka naik kereta gitu Atau suka-suka naik kereta Ya udah Lo tinggal Masukin kereta Klistik misalnya Udah Katakanlah udah Misalnya Udah Simpan Nah ini lo atur nih Harinya nih Kalau gue misalnya ngetesnya tuh Di tiga Di tiga hari teman-teman Atau Kalau misalnya gak boleh kayak gini nih Gak boleh nih Yaudah Lo masukin aja 4 hari Ikutin aja aturannya dia Nah Ini lo atur total anggaran Ini kan total anggaran ya Berarti bukan biaya harian Teman-teman Nih Kalau lo mau pake 20 ribu per hari Katakanlah kali 4 Berarti 80 ribu Nah Kalau ini gue pengen pake Di 100 ribu Nanti dia nentuin deh Berharinya berapa Pokoknya 4 hari aja Nah ini pixel Kalau lo belum ada pixelnya Gak apa-apa Non Uncheck dulu Gak usah dicantang dulu Karena di web gue udah pasangin pixel Mungkin next akan gue Bikin video Gimana caranya bikin pixel Apa Nanamin pixel di web lo Tapi kayaknya gue udah bikin nih Di video sebelumnya Tapi yaudah Gampang Ntar gue bikin lagi Kalau misalnya sempet Terus masukin Metode pembayarannya Itu udah Lo tinggal promosikan postingan Bang aja Nah Nanti Nanti dia akan nge-review tuh Nge-review Nge-review Gala macem Nanti Si tulisan yang disini Itu bukan promosikan lagi Nanti tuh Kalau gak salah Jadi sponsored gitu Promosi Pokoknya ini udah berjalan aja Pokoknya Nanti lo bisa pantau Setiap orang yang nge-chat Itu dengan masuk ke Business Suite Terus lo masuk ke sini Kan nih Apa nih Fanpage aja ya teman-teman Lo masuk ke iklan Nah nanti disini ada nih Kita ada aktif Tujuannya apa Klik tautan Atau penambahan keranjang Atau apa Ada biayanya Ada jangkauannya Nah lo kalau mau hasil Tinggal klik ini Misalnya ini nih Gue sampekan hasil gitu Kayak gitu teman-teman Kalau lo mau ngeliat Postingannya oke apa enggak Juga lo bisa masuk ke sini Postingan Terus lo liat Tanggapan orang-orang Terkait postingan lo nanti Terus Misalnya ada yang nge-chat Atau nge-comment di Iklan lo Lo bisa masuk ke kotak Masuk sini Nanti ada disini Facebook comment Nah disini biasanya ada Orang-orang yang Comment di Iklan lo Dan lo bisa balesin disini Nah kalau di Facebook Suka keskip tuh Orang-orang yang comment Kita suka gak ngeliat Kalau disini tuh kita bisa Mastiin untuk orang-orang yang Comment di Facebook ads kita Gitu teman-teman Jadi gitu teman-teman Buat lo semua yang pada muak Kena restricted Kena banned Yang gak sengaja Atau yang Tiba-tiba gitu Bisa dicoba cari ini Dan coba kasih tau gue Gimana Hasilnya gitu teman-teman Bisa DM-dm gue Di at Hidayatur M Atau Bisa komen-komen Di video ini Terima kasih udah nonton Dan semoga bermanfaat Teman-teman Kalau misalnya bisa Bermanfaat Banyak buat lo semua Gue sangat bahagia Dan gue juga sangat senang Kalau misalnya lo semua Bisa nge-share Video ini Gue pamit Assalamualaikum Bye Bye